Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Nandesgen, Lembaga Penyiaran Bogapungsi Minangka Penjernih atau Panjaring Informasi Anorea Sumabar Dinam Media Sosial. Begitu na, kualitas demokrasi bisa dikokolakan lewi hadeh. Dinam prona, Panalingaan KPI ukur ke Lembaga Penyiaran, Ari Panitenan ke Media Sosial turta nubasis na internet, jadi wawanan bawas lu jeng kominfo. Komisi Penyiaran Indonesia ngegeing fungsi Lembaga Penyiaran Nalika Mangsa Pilkada Walatra 2024, anggota KPI Tulus Santoso Ngejesgen, Lembaga Penyiaran Bogapungsi Minangka Penjernih atau Panjaring Dinam Informasi Anorea Sumabar Dinam Media Sosial. Lembaga Penyiaran Dibibutuhkir nginformasikan mengpirang program gawe turta track record pasangan calon di Napilkada Walatra 2024, buhan negatif, buhan positif. Begitu na, masyarakat bisa rasional serta objektif lupa ngagunakan hak pilih na, sangkan pamingpin pinilih, nyaknya hadeh kualitas na, digaweker masyarakat. Juga berharap demokrasi ini bisa berjalan dengan berkualitas, jadi masyarakat bisa memilih cara kemimpinnya dengan nyaman, dengan beri yang gembira seperti itu. Dan berita-berita Vox, kemudian BKMT itu bisa diminimalisasikan. Kenapa? Karena lembaga penyiaran ini seharusnya menjalankan fungsi penjernih. Karena saat ini dengan banjir informasi, tsunami informasi di media-media baru, di media sosial, maka peran dari lembaga penyiaran menjadi sangat penting untuk kemudian menjadi penjernih atas ini. Dina Pilkada Walatera 2024, Lianti Petilu SPS, KPIG, Kermemejenana Tahar Genaturan Sejenal, Anusurat Edaranana Bakal Saganjangna Diembar Gen. KPIG, Ngauken Mahasiswa Lebah Nalinga Gen Lembaga Penyiaran, Kermyinglar Panyalimpangan Siaran Pilkada 2024. Saya sendiri sebagai penjaraan umum, saya minggu apabila terjadi pelanggaran, harus pelanggarannya seperti apa. Namun dengan adanya seperti ini, saya mendapatkan penyeluruhan dan saya mendapatkan penjaraan apabila terjadi. Dan saya harus melaksanakan pelanggaran seperti apa dan tata caranya. Tulus Ngembohan, Panalingaan, KPI, Kawat Tesanan, Kana Lembaga Penyiaran, Serta Panalingaan, Kana Media Sosial, Turta, Anubasis, Nah Internet, Jadio, Wenang, Bawaslu, Serta, Kominfo. Budi Hartati, Bandung TV